Intro Seluruh perangkat Kelurahan Cibaber kecamatan Cimahi Selatan menjelang hut kemerdekaan RI ke-75 bertekad meningkatkan sinegritas agar wilayahnya lebih berprestasi dan lebih maju Kepi Rustiwan sebagai Kepala Kelurahan Cibaber kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang dilantik pada tanggal 24 Juli 2020 lalu oleh Wali Kota Cimahi Haji Ajay M. Priyatna dalam wawancaranya mengatakan bahwa sebagai Kepala Kelurahan yang ditugaskan sesuai Tupuksi antara lain memberikan pelayanan secara optimal terhadap masyarakat serta mengadakan dan melaksanakan penertiban dalam segala aspek dan juga dalam kompetensinya meningkatkan pelayanannya sesuai dengan visi Kota Cimahi baru yaitu Cimahi Agamis dan berbudaya Saya pertama menempati tugas di sini saya konsolidasi ke dalam artinya penataan pelayanan maupun penataan SDM dalam membagi potensi dan kompetensinya dalam meningkatkan pelayanan di Kelurahan Cibaber ini yaitu pelayanan untuk masyarakat sesuai dengan visi Pemerintah Kota Cimahi, Cimahi baru, Cimahi Agamis dan Cimahi berbudaya Pak Unara sebagai Ketua RW2 Kelurahan Cibaber perwakilan dari 14 RW yang ada di Kelurahan Cibaber mengucapkan selamat datang dan bertugas kepada lurah baru Cepi Rustiwan dan akan selalu mendukung program pemerintah semoga kehadirannya akan menjadikan wilayah Kelurahan Cibaber akan lebih maju dan berprestasi serta dengan peringkatan HUD RI yang ke-75 NKRI semakin jaya yang wajib dipertahankan memperkenalkan nama saya Unara sebagai Ketua RW02 dan PKK RW02 serta mewakili warga masyarakat RW02 mengucapkan dirgahayu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 semoga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-75 ini tetap maju dan tetap utuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perangkat Kelurahan Cibaber mengucapkan dirgahayu Republik Indonesia yang ke-75 Cibaber Restasi Cimahi Maju Indonesia Mereka Dari Kota Cimahi Togul Cepi Hadas TV mengabarkan